Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk lebih aktif dalam membantu para petani di daerah. Kebijakan itu diharapkan dapat memudahkan petani dalam menjalankan usahanya. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk lebih aktif dalam membantu para petani di daerah sehingga memudahkan petani dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI, AA Bagus Adi Mahendra Putra, yang dijumpai di sela-sela pertemuan dengan masyarakat petani di Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah baru-baru ini. Bagus Adi Mahendra Putra mengapresiasi jajaran Pemda Wonosobo yang telah mendukung petani dalam pengadaan bibit tanaman, pembukan, hingga ketahapan pasca panen. Masalah kita yang paling utama di benih. Di mana sekarang perlu kita buat yang satu lembaga yang benar-benar serius dalam pengadaan benih. Benih yang berkualitas tentunya. Apalagi di sini ada penipuan benih, segala macam, ini sangat disayangkan sekali. Jadi kalau ada satu badan pengkajian dan penghasilan benih yang berkualitas ini sangat-sangat baik sekali. Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo, Adi Subagio, berharap pemerintah pusat dapat membantu Pemkap Wonosobo dalam rangka meningkatkan usaha di bidang pertanian di daerahnya. Mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya minim di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Harga kentang kemarin sampai jatuh, sampai Rp5.000-Rp4.000 karena adanya ekspor, ekspor luar negara. Harapan kami, memang pada jajaran kementerian, perdagangan, jangan sampai kalau petani harga sudah tinggi, alasan harga mahal, pertanian, nanti ekspor, jatuh. Kalau-kalau petani biar menikmati, sehat, rahanlah. Dengan harga tinggi itu, kita semuanya juga untuk rakyat, untuk petani kita. Dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Oki Zulinra, TVR Parlemen, melaporkan.